Ya karena berpikir positifnya semua akan balik gitu, begitu aja sih, tinggal tunggu antrian aja. Pilih Siaputra dibully netizen karena kotong jenazah Vanessa Angel, Ustadz Zaki Mirza beri pembelaan. Pilih Siaputra baru saja kena bully netizen saat ketahuan hadir di pemakaman Vanessa Angel dan PBR Dianca. Pilih Siaputra terlihat menggendong peti jenazah Vanessa Angel, namun malah kena bully netizen karena dianggap pencitraan. Seperti diketahui, Bilih dan Vanessa Angel tidak pernah terlihat dalam proyek apapun. Hingga banyak netizen berspekulasi adik dari Olga Siaputra itu hanya numpang pansos. Pendakwah Ustadz Zaki Mirza terus memberikan komentarnya soal sikap Bilih Siaputra tersebut yang mengantarkan jenazah Vanessa Angel ke iliang lahannya. Menurutnya hal yang dilakukan Bilih merupakan hal yang wajar sebagai sesama muslim. Terlebih mengumpul jenazah yang meninggal harus disegarakan. Ketika ada sesuatu muslim yang meninggal kemudian kita mengantar jenazahnya, itu sebuah kebaikan. Karena kita terharu saat ada meninggal pun. Kita ingin diantar oleh banyak orang. Kata Ustadz Zaki Mirza. Menurutnya mau siapapun yang meninggal baik itu publik figur, pejabat, atau siapapun, kewajiban kita adalah mengantar jenazahnya. Apalagi ini kan teman, sahabat, ya kan kita gak ketemu lagi. Ini bagian dari kepedulian kita dan perhatian kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia, ungkapnya. Saat ditanya tanggapannya soal Bilih yang dibully netizen karena menggotong jenazah Vanessa, Ustadz Zaki Mirza juga mengutarakan agar jangan terlalu menggubrisnya. Gak usah peduli dengan omongan netizen. Ada istilah pansos segala. Ya biarin aja orang mau ngomongin apa. Kan niat masing-masing itu gak ada yang bisa menilai ya. Ungkap Zaki Mirza. Sementara itu, usah dibully netizen karena dianggap pansos, sebuah video lawas mengungkap alasan Bilih Syahputra selalu menjadi yang terdepan mengantarkan kerabatnya yang berduka. Siapapun yang meninggal, ketangga manapun yang meninggal, alangkah baiknya kita antarkan dari masjid atau musola ke peristirahatan terakhir ya. Di mana, keringatan saja kita yang popong, yang jalan, itu keringatnya saja kita dapat pahala. Ungkap Bilih Syahputra. Jangan lupa nanti subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Masih jomblo, usai putus dari Amanda Manopo, Bilih Syahputra bakal balik dengan mantan. Bilih Syahputra belum ada tanda-tanda sudah mendapat pendamping kembali. Iya, terlihat masih jomblo, usai percintanya dengan artis Amanda Manopo Kandas. Beberapa waktu lalu, Bilih pun sempat diisukan dekat dengan perempuan seperti Memes Pramazwari. Namun Bilih mengatakan jika hubungan mereka tidak lebih dari teman. Ya, segala sesuatu pasti karena ada yang pertama. Kedua, memang pengen baik saja dengan siapapun dan dimanapun. Lantas, apakah adik lorga Syahputra ini akan kembali dengan sang mantan seperti harapan banyak penggembannya? Bilih Syahputra beri jawaban seperti ini. Gue gak bisa ngomong secara gamblang masalah akan balik sama mantan atau nanti akan ketemu sama pendamping yang baru. Pokoknya, gue jalanin apa yang bisa gue jalanin. Gue gak mau muluk-muluk lagi, katanya lagi. Bilih mengungkapkan jika dirinya tidak lagi mau berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan kata Bilih tidak baik. Namun sampai saat ini, Bilih mengaku masih berkomunikasi dengan para mantan. Sama mantan-mantan itu masih berkomunikasi dengan baik. Pungkas Bilih Syahputra menjelaskan dan juga membeberkan masalah dirinya yang masih jumlah. Sampai sekarang. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Syahputra nampak berbisik ketika disinggung soal Amanda Manopo. Kenapa? Aktor Bilih Syahputra selalu menjadi daya tarik publik terkait percintaannya, baik saat masih bersama Amanda Manopo maupun dengan Memes Prameswari. Meski sudah lama berpisah dengan Amanda Manopo namun, Bilih Syahputra kerap kali dijodoh-jodohkan kembali dengan Amanda Manopo. Usai memutuskan untuk menyudahi kisah percintaannya dengan Amanda Manopo, Bilih Syahputra dikabarkan menjalin kedekatan dengan beberapa artis, salah satunya Memes Prameswari. Namun Bilih Syahputra mengaku bahwa hubungannya dengan Memes Prameswari hanya sebatas rekan kerja. Ketika disinggung perihal Amanda Manopo oleh teman dekatnya, Bilih Syahputra nampak berbisik mengisyaratkan ada hal yang masih disembunyikannya. Hal tersebut terlihat saat Bilih Syahputra berbincang dengan rekannya, Antonio Rovi, sebagaimana yang dilihat? Mulanya Bilih Syahputra menjelaskan bahwa usai putus dengan Amanda Manopo dirinya kerap digosipkan dekat dan menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Namun pada kenyataannya kedekatan tersebut hanya sebatas rekan kerja saja. Orang berpikir Bilih dekat dengan perempuan ini dibilang pacaran, dibilang ini itu, ucap Bilih Syahputra. Tapi intinya tujuan gue sih ya segala sesuatu pasti ada kerjaan, ya pengen baik aja sama siapapun, sambungnya. Mendengar ungkapan Bilih Syahputra yang terkesan menutup-nutupi, Rovi pun singgung perihal sang aktor yang belum bisa move on dari Amanda Manopo. Bilih Syahputra pun nampak kaget ketika disinggung perihal Amanda Manopo. Jadi belum ada yang nyentol kayak waktu dulu, tanya Rovi. Hah? Duel aja kok, saat Bilih Syahputra. Setelah itu Rovi pun menanyakan kemungkinan Bilih Syahputra untuk kebalikan bersama dengan Amanda Manopo. Jadi mendingan nungguin mantan apa nungguin yang baru? Tanya Rovi. Menjawab hal tersebut, Bilih Syahputra pun tampaknya enggan untuk mengatakan tidak. Pasalnya Bilih Syahputra mengaku hanya ingin saat dirinya masih menjalani hujel secara mengalir dan tidak akan menolak, jika ditakdirkan, untuk kembali bersama sang mantan kekasih. Namun meski begitu, Bilih Syahputra tidak ingin terlalu terharap dengan apa yang diinginkannya. Kita nggak tahu sih, kita nggak bisa ngomong secara gamblang ngomongin akan balik sama mantan atau nanti ketemu sama yang baru, ucap Bilih Syahputra. Pokoknya gue jalanin aja apa yang harus gue jalanin. Gue nggak mau muluk-muluk lagi. Gue nggak terlalu mau yang bisa dibilang terlalu berlebihan karena berlebihan itu tidak baik, ujar Bilih Syahputra. Bahkan Bilih Syahputra pun pengaku masih saling berkomunikasi satu sama lain. Sama mantan masih komunikasi dengan baik. Bungkas Bilih Syahputra. Namun terlihat Bilih Syahputra berbisik seolah menyembunyikan sesuatu saat kembali ditanya perihal Amanda Manopo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you!